Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 52. Akan tetapi, nona ini sudah melukai tiga orang murid kami, bantah si gendut untuk menempatkan pihak sendiri di sudut yang menguntungkan. Tentu saja aku melukai dan menghajar tiga orang itu yang berani bersikap kurang ajar mengganggu ku bantah gadis itu. Kalau bukan tiga orang mabok itu mengganggu ku, perlu apa aku mengotorkan tangan terhadap mereka? Pemuda itu mengangkat kedua tangan menyabarkan kedua pihak. Jiwi Totiang, harap sudahi saja perkara kecil ini. Bagaimanapun juga, nona ini adalah seorang pendekar dan tidak mungkin tanpa sebab ia berkelahi dengan murid-murid Jiwi, dan ternyata bahwa murid-murid Jiwi dalam keadaan mabok. Kita sama-sama tahu bagaimana sikap laki-laki yang sedang mabok kalau melihat wanita muda dan cantik. Kalau sampai terdengar oleh para pendekar dan patriot lain, tentu nama Pek Lian Pai akan menjadi merosot saja kalau perkelahian dengan Putri Kamlocian PWE ini dilanjutkan. Memang dua orang tosup Pek Lian Pai itu sudah dapat menduga bahwa murid-murid mereka tentu yang lebih dulu menggoda nona yang cantik ini. Mereka tadi turun tangan hanya karena merasa marah melihat murid-murid mereka dipatahkan tulangnya, dan juga karena malu sebelum dapat membalas nona itu. Akan tetapi begitu mendengar bahwa nona itu adalah Putri Pendekar Sakti Suling Emas, mereka sudah dapat melihat bahwa kalau dilanjutkan pertikaian itu, tentu nama mereka akan rusak karena membela tiga orang murid mabok. Baik, kami akan sudahi saja urusan ini. Akan tetapi siapakah engkau, orang muda tosup tinggi kurus bertanya. Dia adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es. Tiba-tiba gadis itu berkata, seperti hendak membalas ketika pemuda itu tadi memperkenalkannya sebagai Putri Pendekar Suling Emas. Tentu saja dua orang kakek Pek Lian Pai itu semakin terkejut. Cucu pendekar Pulau Es, mereka tidak berani lagi banyak lagak dan sambil menjura mereka lalu mengundurkan diri dan mementak tiga orang murid mereka yang menjadi garap-garap pertikaian itu. Setelah mereka pergi, pemuda itu membalikan tubuh, menghadapi gadis itu. Mereka berdiri saling berpandangan, sampai lama tidak dapat mengeluarkan suara. Dua pasang netu itu bertemu, bertaut dan seolah-olah mereka menjadi gaguh seketika. Bayangan dan kenangan lama muncul di dalam pikiran mereka. Tiba-tiba keduanya mengeluarkan seruan hampir berbareng. Bieng. Ceng Leong. Keduanya melangkah maju mengulur tangan, akan tetapi tiba-tiba Bieng berhenti dan dia berdiri memandang dengan muka berubah merah sekali. Teringat dia bahwa yang kini berada di depannya bukan anak-anak lagi, bukan remaja yang pernah dikenalnya beberapa tahun yang lalu, melainkan seorang pemuda dewasa yang gagah perkasa. Dan ia sendiri sudah menjadi seorang gadis dewasa, bahkan menjadi seorang calon istri, tunangan pemuda yang kini menjadi murid ayahnya, yaitu Simhou. Melihat keraguan di wajah gadis itu, Ceng Leong juga menghentikan langkahnya. Kini mereka berdiri berhadapan dalam jarak 2 meter saja dan Ceng Leong mengamati wajah itu dengan hati penuh kagum. Dia terpesona oleh sepasang metu itu, oleh hidung dan mulut itu. Bieng telah menjadi seorang gadis yang menurut penglihatannya teramat cantik. Belum pernah ada seorang gadis yang begini menarik hatinya. Jantungnya berdebar tegang, penuh kegembiraan dan juga harapan ketika dia teringat akan janjinya kepada Mendiang Hei Moong bahwa Kelakda akan menjadi suami Bieng. Dan dia maklum pada saat dia memandang wajah itu bahwa dia akan berbahagia sekali apabila harapan gurunya itu terlaksana. Dia jatuh cinta kepada gadis ini sekarang. Dan Ceng Leong merasa terkejut sendiri mengikuti jalan pikirannya. Bieng, ahaha, tak kusangka akan bertemu dengan engkau di sini. Hampir aku tidak dapat mengenalmu lagi, engkau, sudah begini besar. Bieng memandang kepadanya dan gadis itu tersenyum. Tersirap darah dari jantung Ceng Leong melihat lesung pipik di sebelah kiri mulut itu. Betapa manisnya. Ceng Leong, engkau bilang tidak dapat mengenalku akan tetapi engkau bisa memberitahu kepada kakek-kakek Pek Lian Pai itu bahwa aku putri pendekar Kam. Memang tadinya aku tidak mengenalmu, dan barulah aku teringat pada waktu engkau mengeluarkan suling emas itu. Bieng mengangguk-angguk. Dan engkau pun bukan anak-anak lagi, sudah menjadi seorang pemuda dewasa. Akan tetapi engkau langsung menganalku. Yang berubah hanya tubuh dan mukamu, akan tetapi matu dan senyumanmu yang nakal itu masih sama. Bieng, kalau tidak salah dugaanku, engkau datang ke sini tentu ada hubungannya dengan pertemuan para pendekar dan patriot di hutan cemara, bukan? Gadis itu mengangguk. Benar, dan tentu engkau pun juga datang untuk keperluan itu, bukan? Apakah engkau datang bersama orang tuamu? Apakah para pendekar keluarga Pulau Es ikut datang menghadiri pertemuan itu? Tidak, aku datang seorang diri saja. Orang tuaku mewakilkan kepadaku. Dan engkau? Apakah Kamlo Ciampu dan istrinya juga hadir? Bieng menggeleng kepalanya. Tidak, Ceng Leong. Aku datang bersama, guruku, tiba-tiba wajah gadis itu berubah merah. Hampir saja dia tadi menyebut mertuaku, bukan guruku. Jawaban ini mengherankan hati pemuda itu. Bieng. Engkau ini adalah putri tunggal Kamlo Ciampu yang memiliki kepandayan setinggi langit dan kurasa mewarisi ilmu-ilmu ayah bundamu saja sudah membuat engkau menjadi orang yang sukar sekali dicari tandingannya. Dan ternyata engkau masih mempunyai seorang guru lain daripada ayah bundamu. Bieng bertolak pinggang dan memandang pemuda itu dengan senyum mengejek. Ceng Leong, engkau sejak dahulu banyak lagak dan tidak mau bercermin melihat diri sendiri. Apa anehnya kalau aku mempunyai seorang guru lain? Tengok dirimu sendiri. Engkau cucu pendekar super sakti dari Pulau Es. Kurang bagaimanakah keluarga para pendekar Pulau Es? Namun ternyata engkau masih berguru kepada mendiang Hei Moong. Ceng Leong tersenyum. Gadis ini masih galak dan tidak mau kalah-kalau bicara. Akan tetapi dia seperti diingatkan kepada mendiang Hei Moong dan dia pun menarik napas panjang. Hei Moong memang seorang datuk sesat, akan tetapi nasibnya buruk sekali. Aku merasa kasihan kepadanya. Akan tetapi dia bewat tak beraik, dia pernah menyelamatkan aku. Sayang dia menjadi datuk sesat. Dan dia mati ketika berhadapan dengan peluangamu. Akan tetapi, bukan ayah yang membunuhnya. Hei Moong sendiri yang menyerang ayah, padahal saat itu dia dalam keadaan luka paras sehingga gerakan serangannya itu menewaskannya sendiri di yang membantah. Ceng Leong mengangguk-angguk. Hei Moong memang berwata aneh, kadang-kadang dia jahat bukan main, akan tetapi kadang-kadang baik sekali. Bagaimanapun juga, andai kata dia tewas di tangan seorang pendekar sakti seperti ayahmu pun sudah sepatutnya. Dialah yang menyebabkan kakek dan nenek nenekku di Pulau Es tewas, dia penyebab malah petaka yang melenyapkan Pulau Es. Sepasang mati yang indah itu terbelalak. Apa? Dan engkau masih mau menjadi muridnya tanya di eng dengan seruan kaget dan penuh keheranan. Ceng Leong menghela nafas panjang. Dia sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku, memelaku dan sangat mengasehiku. Dia mengajarkan ilmu-ilmunya kepadaku dengan setulus hatinya. Mana mungkin aku membalas budinya dan kasih sayangnya dengan kebencian? Tapi, tapi dia menyerbu keluarga Pulau Es dan menyerbu orangtuaku. Itulah satu di antara keandahan dan kejahatannya. Dia tidak pernah mau menerima kekalahan. Karena itu dia menjadi penasaran karena pernah kalah oleh ayahmu, dia selalu ingin membalas kekalahannya itu. Akan tetapi sudahlah, Bieng. Dia sudah meninggal dunia, tewas oleh hulahnya sendiri. Bagaimanapun juga, aku tidak dapat melupakan semua kebaikannya. Ingatkah kau ketika dia mengobatimu? Bieng mengangguk-angguk dan menggigit bibirnya. Dan engkau dahulu ditipunya, obat manjur dikatakan akan membunuhmu, Ceng Leong tertawa. Teringat akan hal itu, Bieng tertawa juga. Gurumu itu jahat dan nakal, suka menggoda orang. Aku sudah marah dan merasa ngeri karena maut berada di depan matu ketika dia berbohong mengatakan bahwa obatnya itu adalah racun. Dan dia memaksa kita bersumpah agar menjadi suami istri. Tiba-tiba wajah Bieng berubah merah sekali dan bersungut-sungut. Engkau lah yang berjanji, bukan aku. Kemudian gadis itu menyambung secara tiba-tiba. Ceng Leong, kenapa engkau berjanji seperti itu kepada Hek Imo Ong? Ceng Leong memandang kepadanya dan melihat betapa gadis itu kelihatan malu. Dia merasa tidak enak hati. Bieng, aku terpaksa menerima janji suhu karena aku ingin menolongmu. Aku sendiri tidak akan mau berjanji seperti itu kalau tidak terpaksa karena melihat engkau terancam maut. Dan engkau sendiri, kenapa engkau menolak keras ketika disuruh berjanji? Apakah, apakah engkau benci kepadaku? Bieng menggeleng kepala. Bukan karena benci, tetapi mana mungkin aku mau berjanji seperti itu? Bagiku, urusan pernikahan adalah bagaimana keputusan dari orang tuaku saja. Ah, sungguh sebaliknya dengan aku, Bieng. Bagiku, urusan pernikahan adalah urusan dua orang yang bersangkutan, sama sekali tidak boleh ditentukan orang lain, walaupun orang lain itu orang tua sendiri atau guru. Dahulu itu, kalau tidak terpaksa untuk menolongmu, aku tidak akan mau berjanji. Aku tidak mau kalau jodohku dipilihkan dan ditentukan oleh guruku atau orang tuaku sekalipun. Gadis itu mengangguk-angguk, alisnya berkerut dan dia lalu melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, didampingi Ceng Leong. Keduanya seperti berjalan-jalan tanpa tujuan, tanpa disengaja, hanya untuk berjalan-jalan di dalam hutan itu sambil bercakap-cakap. Kalau begitu, janjimu itu tidak mengikat? Jadi, engkau menganggap janji kepada mendiang Hei Moong itu sebagai kosong belaka? Begitulah. Aku tidak mau dipaksa oleh siapapun juga untuk menerima jodoh yang dipilihnya atau dipaksakannya, apalagi kalau pilihan itu sendiri tidak suka kepadaku. Hem, kalau begitu, jodoh yang bagaimana yang cukup berharga untuk hidup di sisimu selamanya? Bertanya demikian, gadis itu menghentikan langkahnya, memutar tubuhnya menghadapi Ceng Leong dan kedua tangannya bertolak pinggang. Matanya memandang tajam dan mulutnya tersenyum mengejek seperti orang menantang. Diam-diam Ceng Leong terkejut dan merasa heran, juga gugup menghadapi pertanyaan tadi. Tetapi dia menenangkan dirinya, dan menjawab dengan suara sungguh-sungguh, Ia harus seorang gadis yang ku cinta dan mencintaku, itu saja syaratnya. Hening sejenak dan dieng melangkah maju lagi perlahan-lahan, diikuti oleh Ceng Leong. Gadis itu nampak penggelam dalam lamunan. Tiba-tiba saja ia berhenti lagi dan menghadapi Ceng Leong, membuat pemuda itu agak terkejut dan dia pun ikut berhenti. Mereka berdiri berhadapan dan saling pandang dan keadaan menjadi amat kaku bagi Ceng Leong. Ceng Leong, apakah sudah ada gadis yang kau cinta itu? Pertanyaan ini terlalu tiba-tiba dan sama sekali tidak terduga-duga oleh Ceng Leong, membuat pemuda itu menjadi gugup. Eh, itu, eh, selama ini memang belum ada, eh, memang ada, ya, ada memang. Gadis itu mengerutkan alisnya. Ceng Leong, kalau engkau tidak percaya kepadaku dan tidak suka menjawab pertanyaan itu, katakanlah, jangan pura-pura. Ada atau tidakkah gadis yang kau cinta itu? Yang tegaslah, jangan pelintat-pelintut. Ada, ada. Ya benar, ada memang Ceng Leong berkata menutupi kegugupannya dengan sikap tegas. Hem, dan, dan ia pun cinta padamu. Ceng Leong menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, dieng, belum tahu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu makin lama makin mendekati sasaran, yaitu hal-hal yang mengguncangkan batinnya di saat itu, Ceng Leong yang gagah perkasa itu merasa betapa kedua kakinya agak gemetar dan tubuhnya lemas. Maka dia pun lalu duduk di atas batu yang besar di dekat situ. Anehnya, dieng juga duduk di atas batu berhadapan dengannya dan gadis itu kelihatan tertarik sekali. Engkau belum tahu? Engkau mencinta seorang gadis dan engkau belum tahu apakah ia mencintamu atau tidak? Ceng Leong, mengapa engkau tidak bertanya kepadanya? Aku, aku takut, dieng. Kau, kau takut gadis itu tertawa dan menutupi mulutnya dengan punggung tangan. Engkau cucu pendekar super sakti Pulau Es, juga murid Hek Imo Ong si Raja Iblis, dan engkau mengenal takut. Bik Eng, aku takut kalau-kalau cintaku ditolak. Kalau-kalau ia tidak cinta padaku, aku takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Bik Eng, maukah engkau memberi nasihat, apa yang harus kulakukan menghadapi keadaan begini? Bik Eng tersenyum pahit, matanya bersinar layu memandang jauh. Engkau? Minta nasihat dariku? Ahaha, bagaimana sih keadaanmu itu? Engkau mencinta seorang gadis dan engkau tidak tahu apakah ia juga mencintamu ataukah tidak. Dan engkau malu atau takut bertanya, karena takut ditolak. Begitukah? Ceng Leong mengangguk. Dan gadis itu sudah tahu bahwa engkau mencintanya? Ceng Leong menggeleng. Wah, bagaimana ini? Jadi selama ini cintamu hanyakah simpan di hati saja? Lama-lama bisa menjadi racun kalau begitu. Ceng Leong memandang kagum. Airh, agaknya engkau ahli benar dalam urusan cinta-mencinta? Tentu saja di Eng menghardik. Kalau begitu, tentu engkau sudah saling mencinta dengan seorang pemuda. Kalau itu sih belum pernah. Ceng Leong terbelalak dan nampak dirang. Eh, haha, kalau belum bagaimana engkau bisa tahu tentang hal-hal cinta? Aku kan wanita dan yang kau cinta itu pun wanita, bukan? Ceng Leong mengangguk-angguk bingung. Sudahlah, sebaiknya bagaimana menurut nasihatmu, di Eng? Aku cinta seorang gadis akan tetapi aku tidak tahu apakah ia juga mencintaku. Dan aku takut menyatakan cintaku, takut kalau-kalau ia akan marah dan menolakku. Ceng Leong, tidak ada wanita di dunia ini yang akan marah kalau ada pria menyatakan cinta kepadanya. Baik diterimanya atau ditolaknya cinta itu, akan tetapi yang jelas akan ada perasaan bangga menyelinap di lubuk hatinya. Kecuali, tentu saja, jika pernyataan cinta itu dinyatakan secara kasar atau kurang ajar. Kalau kau tak menyatakan cintamu, mana dia tahu? Dan kalau engkau tidak tanya kepadanya, mana kau tahu apakah dia mencintamu atau tidak? Maka, kalau engkau minta nasihatku, datangi gadis itu dan akuilah terus terang tentang cintamu dan minta jawabannya secara jujur. Begitukah nasihatmu, di Eng? Gadis itu benar-benar takkan marah. Mengapa marah? Sepatutnya ia bangga menerima cinta seorang cucu pendekar super sakti Pulau S. Nah, kalau begitu biayarlah ku pergunakan kesempatan ini untuk menyatakan perasaan hatiku itu. Bikeng, aku cinta padamu. Seketika gadis itu meloncat bangun dari atas batu ke belakang menjauh Hicheng Leong. Mukanya pucat dan matanya terbelalak, alisnya berkerut dan matanya mengeluarkan sinar menyambar-nyambar ke arah wajah pemuda itu. Apa? Apa yang kau katakan itu? Bieng, aku cinta padamu dan semoga engkau sudi menerimanya, semoga engkau dapat membalas cinta kasihku kepadamu. Ceng Leong, engkau berani main-main dengan ku bieng mengepal tinju dan mukanya berubah merah, sinar matanya membayangkan kemarahan. Melihat ini, Ceng Leong lalu menjura. Bieng, maafkan aku. Ingat bahwa engkau sendiri yang tadi menasehatiku untuk berterus terang, engkau sendiri yang mengatakan bahwa gadis itu takkan marah. Tapi, tapi, ku kira bukan aku gadis itu, dan, dan bukankah kau tadi mengatakan bahwa janjimu kepada Hei Moong itu hanya kosong belaka? Bahwa janjimu itu tidak mengikat apa-apa? Memang benar, janjiku itu dahulu ku lakukan hanya untuk menyelamatkanmu. Dan aku menentang janji itu dalam batinku, bieng. Aku tidak mau mendiang suhu memaksa kita untuk berjodoh begitu saja. Tapi, kita baru saja berjumpa lagi dan kau menyatarkan cinta. Bieng, semenjak pertemuan kita dahulu, aku sudah merasa kasihan dan suka sekali kepadamu. Tentu saja aku belum tahu pada waktu itu tentang perasaan cinta. Karena aku kasihan dan suka, maka aku menolongmu ketika engkau terpukul oleh si Jahanam Longtek Chiang, dan engkau tahu sendiri, aku bahkan lalu melawan dan menyerang mendiang guruku sendiri karena mengira engkau diracunnya. Akan tetapi, setelah kini kita saling jumpa, barulah aku tahu dan merasa yakin bahwa aku mencintamu. Aku cinta padamu, bieng, bukan karena janjiku terhadap mendiang Hei Moong. Aku cinta padamu dan aku akan merasa berbahagia sekali kalau engkau pun membalas perasaan cinta kasihku. Bieng, bieng, engkau kenapa? Gadis itu sudah menjatuhkan diri berlutut dan menangis. Terisak-isak bieng menangis, seperti anak kecil menutupi muka dengan kedua tangannya. Air mai itu nampak menetes-netes dari celah jari-jari tangannya. Tentu saja Ceng Leong terkejut bukan main dan dia pun cepat menghampiri dan berlutut pula di depan gadis itu. Ingin dia menghibur, ingin dan menyentuh, akan tetapi tidak berani dan timbul kekhawatiran besar di dalam hatinya. Bieng, ah, bieng, kau maafkanlah aku kalau semua kata-kataku menyinggung perasaanmu. Bieng, kalau engkau merasa terhina oleh pengakuanku tadi, biarlah aku mengaku salah, dan boleh engkau menghukumku. Kukulah aku, sumpahi mati pun aku tidak akan membalas. Bieng menurunkan kedua tangannya dan dengan macu basah dan hidung merah ia memandang pemuda itu. Mereka saling pandang dan tiba-tiba bieng menangis lagi, menutupi lagi mukanya dengan kedua tangan. Cheng Liong menjadi semakin bingung dan khawatir. Dia adalah seorang pemuda gagah perkasa, penuh keberanian dan ketenangan. Akan tetapi sekarang menghadapi gadis yang dicintanya menangis tidak karuan mendengar pengakuan cintanya, dia menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Bieng, sekali lagi maafkanlah aku, mengapa engkau kelihatan begini berduka? Kalau engkau marah kepadaku, hal itu masih dapat ku mengerti, akan tetapi kenapa engkau berduka? Kenapa menangis? Engkau yang segagah ini? Bieng semakin mengguguk dan akhirnya Cheng Liong membiarkan gadis itu menangis. Agaknya gadis itu harus menghabiskan daulua air matanya, baru dapat diajak bicara, pikirnya. Dan meski pendapatnya ini hanya ngawur saja, akan tetapi buktinya memang demikian. Setelah puas menangis, tangis gadis itu meredah, bahkan ia lalu dapat bicara. Cheng Liong, aku, aku tidak marah kepadamu, tapi, kata-katamu tadi membongkar semua isi batinku dan membuatku berduka. Ketahuilah, aku, aku telah bertunangan dengan orang lain. Cheng Liong menatap wajah gadis itu, sikapnya tenang, akan tetapi wajahnya berubah pucat dan dia merasa betapa jantungnya seperti ditikam pedang. Dia menggigip bibirnya dan termenung sejenak. Tetapi, bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau tidak pernah saling mencinta dengan seorang pria? Gadis itu makin terisak dan mengusap air matanya dengan ujung lengan baju. Itulah sebabnya aku menangis. Aku, aku tidak mencintanya, aku hanya menurut kehendak ayah ibuku saja. Ah, dan dia? Dia tentu mencintamu, bukan? Gadis itu menggeleng kepala. Dia pun seperti aku, hanya menurut kehendak orang tua. Kami tidak sempat bergaul, begitu bertemu orang tua kami saling setuju menjodohkan kami. Kemudian aku ikut calon ayah mertuaku untuk dididik ilmu silat, sebaliknya dia ikut ayahku untuk menerima pendidikan ilmu pula. Cheng Liong menarik napas panjang. Hatinya terasa nyeri. Dia tahu bahwa amat banyak orang-orang muda seperti Bieng dan tunangannya ini. Bahkan ada orang baru melihat istri atau suaminya setelah bertemu sebagai sepasang mempelai. Menjadi mempelai seperti beli undian saja, untung-untungan. Sungguh aku merasa heran, bagaimana seorang gadis seperti engkau mau begitu saja dijodohkan tanpa mempertimbangkan perasaan hatimu sendiri? Aku tidak berani menolak, karena aku tidak ingin menyusahkan hati ayah ibuku yang hanya mempunyai seorang anak tunggal yaitu aku, Cheng Liong. Hening sejenak. Keheningan yang amat tidak enak bagi Cheng Liong. Jadi engkau tidak cinta kepada pemuda itu, tidak suka kepadanya. Aku tidak mencintanya, bukan berarti tidak suka. Dia cukup baik dan gagah perkasa. Siapakah dia, kalau aku boleh mengetahuinya, Bieng? Dia bernama Simhou, putra tunggal dari Paman Simhangbu. Ahaha Cheng Liong melompat berdiri dengan kaget sehingga Bieng juga terkejut dan mengangkat muka memandang. Putra orang tua yang gagah perkasa itu. Ah, pantas kalau begitu orang tuamu menerimanya. Kalau begitu, aku tidak tahu diri, sungguh aku yang tidak tahu diri berani menyatakan cinta kepada calon mantu Simlociampu. Maafkan kelancanganku, nona, dan selama tinggal, dengan hati terasa perih dan tubuh lemas Cheng Liong lalu meninggalkan gadis itu, setelah membalikan tubuhnya dan melangkah perlahan-lahan. Cheng Liong terdengar seruan lemah. Kaki Cheng Liong bagai tertahan. Benarkah apa yang didengarnya tadi? Suara Dieng memanggilnya, disusul isak tangis gadis itu. Dia membalikan tubuh dan memandang. Dilihatnya Dieng menangis, berdiri dengan kedua tangan di ulur ke depan, kedua lengan itu terbuka dan air matu bercucuran di atas sepasang pipinya. Cheng Liong, jangan, jangan kau pergi, jangan tinggalkan aku gadis itu berkata terisak-isak. Dieng, apa artinya ini? Cheng Liong lari menghampiri dan mereka saling tuberuk, saling rangkul, entah siapa yang bergerak merangkul lebih dulu. Dieng menyembunyikan mukanya di atas dada pemuda itu dan dia pun menangis terisak-isak. Cheng Liong menjadi bengong sejenak, kedua lengannya merangkul pundak dan leher gadis itu, mendekap kepala itu ke dadanya dan perlahan-lahan dia merasa kehangatan air matu itu menembus bajunya dan membasahi dadanya. Terasa segar bagaikan siraman embun ke atas bunga yang tadi melayu di dalam hatinya, membuat bunga itu berkembang kembali dengan segarnya. Dia hampir tidak dapat percaya akan keadaan ini. Seujung rambut pun tadi dia tidak pernah menyangka bahwa bengong akan bersikap begini, bahkan sekarang pun, setelah dia merangkul dadis itu, merasakan kehangatan tubuhnya dan kehangatan air matu di kulit dadanya, dia masih ragu-ragu dan belum percaya. Beng, ah, beng apa artinya ini? Kenapa engkau menangis kedua lengannya memeluk ketat dan kini jari-jari tangannya mengelus rambut kepala yang bersandar di dadanya itu penuh kasih sayang? Tanpa mengangkat mukanya, beng menjawab lirih dan malu-malu, Cheng Liong, apakah engkau belum dapat mengerti? Aku, aku tidak hanya menerima cinta kasihmu, aku, aku bahkan juga, mencintamu. Dengan jari-jari tangan gemetar dan jantung berdegup girang, Cheng Liong menyentuh dagu yang meruncing itu dan mendorongnya ke belakang sehingga wajah gadis itu tengadah. Mereka saling pandang. Wajah itu kemerahan dan masih ada butir-butir air matu seperti mutiara di kedua pipi itu. Di engkau, mimpikah aku Cheng Liong bertanya seperti-seperti orang bingung, suaranya lirih mengandung getaran kuat. Wajah yang basah itu kini tersenyum, seperti sekuntum bunga bermandikan bun kini merekah segar. Nampak sebagian deretan gigi putih berkilau dan sepasang matu yang masih mengandung air matu itu memandang mesra. Meski dia belum berpengalaman, dan walaupun getaran jantungnya membuat tubuhnya menggigil, ada sesuatu yang mendorong Cheng Liong untuk menunduk dan dua kali mencium pipi kanan-kiri yang kemerahan, mencucupi butiran air matu dari pipi. Dua pasang lengan itu otomatis saling memeluk lebih ketat seolah-olah keduanya ingin menyatukan diri dalam pelukan itu. Setelah gelora perasaan itu meredah, Cheng Liong yang semenjak tadi masih dilanda keraguan dan sulit menerima dan mempercayai kebahagiaan yang tiba-tiba melanda dirinya itu, sekali lagi menyentuh dagu gadis itu dan mengangkat mukanya. Sejenak mereka bertatapan pandang penuh kemesraan, lalu terdengar Cheng Liong berkata lirih. Dieng, tapi, tapi kau telah bertunangan. Bagaikan dipagut tular berbisa, Dieng cepat melepaskan diri dari pelukan Cheng Liong, meloncat ke belakang dan memandang wajah Cheng Liong dengan muka berubah pucat sekali. Lalu gadis itu mengepal kedua tangannya dengan kuat, matanya mengeluarkan sinar dan ia nampak penasaran sekali. Engkau benar. Aku telah bertunangan atau lebih tepat lagi, ditunangkan dan dipaksa berjodoh. Aku bukan anjing, atau kucing, bukan boneka. Aku tidak boleh menerima begitu saja. Aku harus menentangnya. Tapi, Dieng, kalau engkau memutuskan tali pertunangan itu karena aku, tentu orang tuamu akan marah kepadaku dan menganggap aku yang menjadi biang keladi, padahal mereka itu tidak suka kepadaku. Dahulupun, mereka menolak keras ketika mendengar usul mendiang Hei Moong yang hendak menjodohkan kita. Lagi pula, aku sangat menghormati si Melo Chiam Pua, bagaimana aku ada muka untuk berhadapan dengannya kalau kini aku menjadi perusak pertalian jodoh antara engkau dan puteranya? Cheng Liong, benarkah engkau cinta padaku? Tentu saja. Sebesar aku mencintamu. Ya, lebih lagi, ini aku yakin. Kalau begitu, mengapa engkau kelihatan takut-takut menghadapi segala risiko dan akibatnya? Bukan takut, Dieng, hanya merasa tidak enak hati. Aku menghormati dan mengagumi orang tuamu, juga si Melo Chiam Pua, dan aku khawatir akan nasibmu kalau menentang orang tuamu. Jadi, kalau begitu engkau menganjurkan aku menerima saja nasibku? Menerima saja dijodohkan dengan orang lain? Cheng Liong, cinta macam apa yang ada di hatimu terhadap diriku? Tidak, bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin agar, dengan halus engkau dapat memberi alasan kepada orang tuamu supaya mereka tidak memaksamu, dan kita, dengan terus terang menghadap orang tuamu, menceritakan tentang cinta kita. Nah, begitu baru benar Bieng menjadi gembira dan ia melangkah maju, dipegangnya kedua tangan pemuda itu. Cheng Liong, kalau aku berada di sampingmu, kalau aku bersamamu, aku tidak akan takut menghadapi apapun juga. Bersamamu aku berani menghadap guruku dan orang tuaku untuk berterus terang, minta dibatalkan pertalian jodoh paksaan itu dan menceritakan tentang cinta kasih kita. Cheng Liong merangkulnya dan kembali mereka saling berpelukan. Aku pun tidak takut, Eng Moi. Bieng tersenyum. Ihaha, lucunya kau menyebut Eng Moi kepada aku. Habis, bagaimana? Sudah sepatutnya demikian, bukan? Dan aku harus menyebut apa padamu, Cheng Liong. Bagaimanapun juga, selain lebih tua darimu, aku pun calon suamimu, kan? Pantasnya engkau menyebut Koko. Liong Koko, ihaha, lucu juga. Melihat kekasihnya itu dengan mata masih basah bekas air matuk ini telah tersenyum-senyum manis dan gembira, Cheng Liong tidak dapat menahan hatinya dan diciumnya gadis itu, kini diciumnya bibir yang merah itu. Dia masih canggung karena selama hidupnya baru pertama kali itu mencium, itu pun dilakukannya hanya menurut dorongan naluri kejantanannya saja. Di Eng terkejut, mengeluh dan meronta sebentar, akan tetapi lalu tubuhnya menjadi lemas dan dia pun membuang semua perlawanan dan keraguan, menyalah dengan sepenuh hati dan mereka pun bercuman, canggung namun mesra. Eng Moi, aku cinta padamu. Aku siap mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Tidak perlu sampai membahayakan nyawa, Koko. Aku yakin bahwa guruku dan juga ayah bundaku adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan dapat menyadari kekeliruan mereka. Kita menentang mereka karena memang sekali ini mereka terlalu sembrono dan keliru dalam menjodohkan anak-anak mereka tanpa perhitungan lebih dulu, tanpa mempedulikan isi hati antara yang bersangkutan. Mudah-mudahan begitu. Eng Moi, sekarang engkau hendak ke manakah? Aku datang ke tempat ini bersama-sama Suhu, dan tadi kami berpisah, masing-masing melakukan penyelidikan di sekitar tempat ini. Suhu menyuruh aku memasang metu kalau-kalau tempat ini terdapat orang-orang dari golongan lain yang menyelunduk. Aku lalu bertemu dengan orang-orang pekelian Paimabok yang menggangguku. Cheng Leong melepaskan rangkulannya dan mereka kini bicara dengan sikap serius, karena perhatian mereka mulai tertarik dan teringat akan keperluan mereka datang ke tempat itu. Aku pun heran mengapa orang-orang seperti mereka itu turut hadir pula di sini. Kehadiran mereka itu saja sudah membuat aku menjadi semakin ragu-ragu akan kebenaran pertemuan ini. Menurut Suhu, pekelian Paimabok adalah perkumpulan yang paling gigih menentang pemerintah sejak dulu. Yang kita pandang bukanlah perangai mereka, melainkan semangat mereka menentang pemerintah penjajah. Karena itu tadinya aku banyak mengalah, akan tetapi karena mereka semakin kurang ajar, terpaksa aku menghajar mereka, kata Bi Eng. Sekarang mereka sudah mulai berkumpul di hutan Cemara, mari kita pergi ke sana, Eng Moi. Sebaiknya engkau pergi ke sana dulu, Leong Koko. Aku akan mencari Suhu dulu dan nanti kita bertemu kembali di hutan Cemara. Menuruti perasaan hatinya, Ceng Leong ingin berdampingan terus dengan kekasihnya. Akan tetapi dia pun tahu bahwa kekasihnya itu tidak mungkin meninggalkan gurunya atau juga calon ayah mertuanya itu begitu saja. Baiklah, kita saling jumpa di hutan Cemara, Eng Moi, katanya. Mereka saling menggenggam tangan dan saling berpandangan dengan penuh perasaan mesra. Bi Eng lalu melepaskan tangannya dan membalik, lalu berlari cepat, lenyap di balik pohon-pohon. Sampai beberapa lamanya Ceng Leong berdiri bengong, kemudian dia pun melanjutkan perjalanan menuju ke hutan Cemara. Di hutan Cemara telah berkumpul banyak sekali orang. Ada seratus orang lebih yang sudah datang berkumpul. Mereka itu rata-rata nampak gagah perkasa dan penuh semangat. Hutan di kaki pegunungan Tai Haung San itu nampak ramai walaupun hal ini agaknya tidak diketahui oleh para penduduk dusun yang berada di sekitar Tai Haung San namun cukup jauh dari tempat pertemuan yang sepi itu. Pada waktu itu, sudah terdapat beberapa buah perkumpulan yang anti-pemerintah, di antaranya yang paling terkenal pada waktu itu adalah Pek Lian Pai atau Pek Lian Pang yang intinya adalah agama Pek Lian Kau. Kemudian Pek Kua Pe dan Tian Li Pai yang juga merupakan perkumpulan rahasia yang selalu dikejar-kejar pemerintah oleh karena mereka itu terang-terangan menentang pemerintah mancu yang berkuasa. Pada mulanya memang cita-cita menentang penjajah ini digerakan oleh orang-orang yang berjiwa patriot di antara para tokoh mereka. Akan tetapi sungguh sayang, cita-cita ini kemudian dicampuri dengan cita-cita pribadi atau cita-cita kelompok yang lain lagi, yang hanya mementingkan keuntungan diri pribadi atau kelompok, ambisi untuk mencari kedudukan atau keuntungan. Bahkan lebih buruk lagi, di antara para anak buah perkumpulan-perkumpulan rahasia itu ada yang terlalu mengandalkan kekuatan, kekuasaan atau pengaruh perkumpulannya sehingga seringkali mereka bertindak sewenang-wenang. Bahkan banyak pula orang-orang yang memang berwatak jahat menyelundup masuk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengotorkan nama perkumpulan. Ketika Ceng Leong tiba di hutan Cemara, banyak orang sudah berkumpul. Yang amat menyolok adalah tiga buah perkumpulan itu. Mereka datang dengan anggota yang puluhan orang banyaknya dan nampak bendera-bendera mereka berkibar dan pasukan mereka berada di belakang bendera perkumpulan masing-masing. Di depan bendera Pek, Lian Pai berdiri seorang Tosu berusia 65 tahun, bertubuh tinggi kurus dan bermuka pucat, tetapi sepasang matanya yang mencorong itu menunjukkan bahwa Tosu yang tua ini tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Di kanan kirinya berdiri dua orang Tosu tua yang tadi ribut dengan Bieng. Sikap tiga orang Tosu ini angkuh dengan muka ditegakan menghadap ke depan, kedua tangan di belakang tubuh dan kedua kaki di pentang lebar. Akan tetapi sikap para anak buah Pek, Lian Pai tidak teratur. Mereka nampak berbisik-bisik dan ada yang tersenyum-senyum dengan mata melirik ke kanan-kiri. Pek Kua Pai dengan bendaranya yang angker, bentuk segi delapan dengan garis-garis Pek Kua, dipimpin oleh seorang kakek pula yang bertubuh sedang, berpakaian putih dan kuning bagai pakaian pertapa, dengan rambut, jenggot dan kumis awit-awutan panjang tak terpelihara. Dia diiringkan 20 lebih anak buah Pek Kua Pai yang kesemuanya mengenakan pakaian seragam dengan gambar Pek Kua di bagian dada. Sikap mereka ini lebih serius dan pendiam daripada para anak buah Pek Lian Pai yang berbendera gambar bunga teratai itu. Berbeda dengan dua perkumpulan terdahulu, Tian Li Pai yang tiba dengan anak buah sebanyak 50 orang itu dipimpin oleh seorang pria berusia 40 tahun, berpakaian ringkas serbah hitam dengan sepasang pedang tergantung di punggungnya. Sikapnya pendiam dan gagah. Juga anak buahnya kelihatan gagah dengan pakaian yang serbah hitam dan ringkas. Oleh karena saat pertemuan yang ditentukan telah tiba, maka di dataran tinggi yang dikelilingi para peserta itu muncul seorang pria yang gagah perkasa, yang memakai baju dari kulit harimau. Pria ini berusia kurang lebih 40 tahun dan begitu muncul di dataran tinggi itu, pria ini menjura dengan sikap gagah dan hormat keempat penjuru sambil berseru dengan nada suara yang lantang. Cui, saudara sekalian, yang terhormat, mohon perhatian. Suaranya yang mengandung getaran hikang yang kuat itu mengatasi suara berisik para pendatang yang memenuhi tengah hutan cemara itu dan suasana lalu menjadi tenang dan sunyi karena semua orang menghentikan percakapan masing-masing, dan kini semua metu ditujukan kepada pria itu. Melihat pria itu Ceng Leong merasa betapa jantungnya bergebar. Andai kata tidak terjadi pertemuan antara dia dan Bikeng, maka melihat pria ini tentu akan mendatangkan rasa girang, tidak bercampur tegang seperti sekarang ini. Pria itu adalah Sim Hang Bu, pendekar yang mewarisi Kue Leong Poh Kiam, pedang pusaka Naga Siluman, dengan ilmunya itu. Pendekar yang menjadi guru Bieng, juga menjadi calon mertua. Setelah memberi hormat keempat penjuru, Sim Hang Bu berkata, nada suaranya masih lantang dan gagah. Cui yang terhormat, harap maafkan kelancangan saya mewakili para lociampu dan para sahabat untuk sementara memimpin rapat ini sebelum kita semua memilih pimpinan. Bagi Cui yang belum mengenal saya, saya perkenalkan diri bahwa nama saya Sim Hang Bu. Bagaimana pendapat Cui, setujukah kalau saya untuk sementara memimpin pertemuan ini? Setuju terdengar teriakan dari mereka yang sudah mengenal pendekar ini. Mereka yang belum mengenalnya dan masih ragu-ragu pun diam saja, hanya mendengarkan. Agaknya para pimpinan tiga perkumpulan besar yang hadir itu pun sudah mengenal pendekar ini karena mereka mengangguk-angguk. Karena sebagian besar di antara yang hadir menyetujuinya, Sim Hang Bu makin bersemangat. Terima kasih atas kepercayaan Cui. Yang diberi tugas untuk menghubungi para sahabat dan pendekar yang sehaluan, serta mengundang mereka untuk mengadakan pertemuan pada hari ini. Maksud dari pertemuan ini adalah untuk menghimpun tenaga dan mengatur rencana bagaimana kita dapat berjuang membebaskan tanah air dan bangsa dari tangan penjajah. Harus lebih dulu dipilih seorang bengcu, pemimpin rakyat terdengar teriakan-teriakan di antara mereka yang hadir. Sim Hang Bu tersenyum dan mengangkat kedua tangan minta agar mereka itu tenang. Setelah keadaan menjadi tenang, dia berkata, Memang seperti yang Cui kehendaki, pertama-tama kita memilih pimpinan. Karena itu maka tadi saya katakana, bahwa saya hanya untuk sementara memimpin pertemuan ini, atau sebagai juru bicara. Kita akan mengangkat seorang pemimpin dan pemimpin itulah yang kemudian menentukan para pembantunya. Setuju kah Cui? Setuju semua orang kembali berisik menyatakan setuju. Tosu gendut, yaitu yang pernah ribut dengan Bik Eng, mengacungkan tangan ke atas. Dengan suara yang menggeledek dia berkata, Kami calonkan ketua kami menjadi bengcu ucapan ini disambut sorak-sorai anak buah pekelian Pai. Kami usulkan pimpinan kami diam sencin menjadi bengcu teriak seorang di antara anak buah Pakat Kua Pai. Teriakan ini pun disambut sorak-sorai anak buah perkumpulan itu. Kami usulkan to aku kami sucuk menjadi calon bengcu teriak anak buah Tian Li Pai disambut sorak-sorai teman-temannya. Kembali Sim Hang Bu mengangkat kedua tangannya ke atas untuk memberi isyarat supaya suasana kembali tenang. Setelah keadaan tenang, dia pun berkata. Memang untuk memilih bengcu, harus lebih dahulu diajukan calon-calon. Seorang calon yang diajukan harus memenuhi syarat, dan harus dikemukakan kebaikan-kebaikan apa maka dia dipilih menjadi bengcu. Saya akan mulai dengan lociam pocihang to su pimpinan pekelian Pai yang tadi sudah diajukan sebagai calon. Harap dikemukakan alasan-alasan mengapa dia dicalonkan. Sim Hang Bu telah tahu siapa adanya to su kurus yang sekarang memimpin rombongan pekelian Pai itu. Dia tahu bahwa biarpun to su itu memiliki ilmu kepandayan tinggi, akan tetapi berwatak tinggi hati, bahkan kadang-kadang sombong dan terlalu memandang rendah orang lain. To su gendut yang tadi mengusulkan agar ketuanya dipilih bengcu, berkata. Su hucihang to su mempunyai pengetahuan yang luas, di samping itu kepandayannya tinggi, dan terutama sekali di samping itu semua, beliau adalah seorang tokoh pekelian Pai dan siapakah yang tidak tahu bahwa sejak dahulu pekelian Pai adalah perkumpulan yang selalu berjuang untuk mengusir penjajah? Su siok kami, Giam Sanjin belum tentu kalah dibandingkan dengan tokoh pekelian Pai tiba-tiba terdengar pula suara dari rombongan Pat Kua Pai. Dan mengenai perjuangan menentang pemerintah penjajah, Pat Kua Pai juga sudah hamat terkenal. Dalam hal perjuangan, Tian Li Pai tidak kalah. Dan dalam hal kepandayan, juga to aku kami su ciok boleh diandalkan teriak orang-orang Tian Li Pai. Kembali keadaan menjadi berisik karena tiga golongan ini bicara sendiri semaunya. Sementara itu, semenjak tadi Cheng Leong tidak memperhatikan mereka yang ribut-ribut mengajukan calon-calon bengcu karena dia sibuk mencari-cari beng dengan matanya. Begitu melihat munculnya guru dan calon ayah mertua kekasihnya, dia sudah menoleh dan memandang ke sana-sini, mencari-cari dengan pandang matanya serta merasa gelisah mengapa gadis itu belum juga muncul. Akhirnya dia melihat berkelebatnya bayangan beng di antara penonton di sebelah selatan, maka dia pun segera menyusup ke sana menghampiri dan beng yang juga melihatnya kemudian bergerak pula menghampirinya. Seperti telah mereka janjikan dan setujui berdua, mereka lalu berdiri di tempat yang tidak begitu berdesak-desak, berdiri berdampingan dan bersama-sama memandang ke arah Sin Hang Bu yang memimpin pertemuan itu. Suhumu memang gagah perkasa, Cheng Liong memuji lirih. Ya, dan kalau menurut aku, tak ada yang lebih baik daripada Suhu untuk menjadi calon beng cu. Dia penuh semangat dan berilmu tinggi, juga kegagahan dan kebersihannya tidak perlu diragukan lagi, jawab B. Eng lirih. Kalau begitu, kenapa tidak kau usulkan agar dia dicalonkan pula? Engkau benar. Orang-orang seperti mereka itu dicalonkan, mengapa Suhu tidak? Setelah berkata demikian, sekali menggerakkan kakinya, gadis itu sudah meloncat ke depan, ke arah bagian tanah yang agak tinggi meski tidak setinggi tanah datar di mana gurunya berada. Dengan pengerahan hikang yang membuat suaranya melengking tinggi mengatasi semua kegaduhan ia berkata, Cui, saya juga mengajukan seorang calon beng cu, yaitu bukan lain guru saya sendiri Sin Hang Bu yang Cui semua sudah mengenalnya. Usul ini disambut sorakan setuju dari sebagian banyak orang, mungkin lebih tertarik karena melihat kecantikan dan keberanian di Eng dibandingkan dengan kepercayaan mereka terhadap Sin Hang Bu sendiri. Melihatlah muridnya, Sin Hang Bu tertawa dan mengangkat kedua tangan ke atas. Cui sekalian, harap maafkan murid saya. Akan tetapi karena ia sudah mengajukan saya sebagai calon, tentu saja terserah kepada Cui. Nah, siapa lagi yang hendak mengajukan calon? Ternyata banyak juga calon yang diajukan oleh para pendekar itu. Di antara mereka bahkan terdapat Bu Tai Hiap atau pendekar Bu Seng Kim yang terkenal sebagai seorang pendekar sakti banyak istri dan kekasihnya itu, yang kini telah berusia 60 tahun lebih akan tetapi masih nampak ganteng dan gagah. Bu Tai Hiap hanya tersenyum-senyum saja mendengar betapa dia dicalonkan sebagai beng cu yang akan memimpin para pendekar dan patriot untuk berjuang menentang pemerintah penjajah. Agaknya pendekar ini merasa gembira bahwa masih ada orang yang percaya kepadanya dan diam-diam dia merasa bangga karenanya. Jumlah para calon itu ada 17 orang. Jumlah calon begini banyak, bagaimana harus diadakan pemilihan di antara yang 17 ini? Sim Hang Bu menjadi bingung sendiri melihat demikian banyaknya calon yang diajukan. Apalagi mereka itu nampak demikian bernapsu untuk menang dalam pemilihan ini. Mudah saja diatur. Kita adalah orang-orang yang sudah biasa mengandalkan ilmu silat untuk melewati hidup. Karena itu, untuk menentukan pilihan, sebaiknya kalau dipilih di antara kita yang paling tangguh. Nah, aku sebagai seorang di antara calon-calon sudah maju untuk menandingi calon lain yang merasa berkepandayan tinggi. Yang bicara ini adalah seorang pria tinggi besar bermuka hitam yang sudah meloncat ke depan, di tempat datar itu, bersikap menantang. Semua orang memandang kepadanya. Pria ini tadi dipilih oleh kawan-kawannya dan dia terkenal sebagai seorang yang ditakuti di Taigoan, bahkan di Provinsi Sansi dia dikenal sebagai jagoan atau tukang pukul yang disegani. Karena dia tidak pernah berbuat kejahatan, walaupun agak sewenang-wenang mengandalkan ilmu silatnya dan selalu ingin benar sendiri, maka dia selalu menganggap diri sendiri sebagai seorang pendekar. Pria ini bernama Tenggun, dan pria yang tinggi besar bermuka hitam ini berusia 40 tahun, terkenal memiliki banyak macam ilmu silat di antaranya ilmu-ilmu silat dari Siaulim Si dan tenaganya amat besar. Sebelum yang lain-lain sempat mengemukakan pendapatnya dan juga sebelum Sim Hang Bu sempat mencegahnya, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu Suciok, tokoh Tian Li Pai, sudah berada di atas tanah datar itu menghadapi Tenggun. Bagus, engkau hendak menantang ibu? Baik sekali, akulah lawanmu. Sekarang lihat seranganku mentak Suciok sambil menerjang dengan pukulannya yang kuat. Tokoh Tian Li Pai ini memang berwatak keras, tidak banyak cakap namun suka sekali berkelahi. Begitu mendengar usul dan tantangan Tenggun tadi, dia sudah naik darah dan menyambut tantangan itu tanpa banyak cakap lagi. Heh, engkau ini tokoh Tian Li Pang tadi bentak Tenggun sambil menangkis dengan pengerahan tengannya yang besar. Duh, pertemuan dua lengan yang sama besar dan sama kuatnya itu membuat keduanya terdorong ke belakang sampai terhuyung. Keduanya terkejut, tak mengira bahwa lawan memiliki tenaga yang demikian besar. Akan tetapi kini Tenggun marah dan membalas serangan tadi dengan cengkeraman tangan ke depan, disusul hantaman tangan kiri ke arah kepala lawan. Karena kini dia tahu bahwa lawannya juga memiliki tenaga besar, maka melihat datangnya serangan yang kuat berbahaya itu, sucuk mengelak dan balas menyerang. Serang menyerang pun terjadilah dengan serunya. Dan ternyata dua orang yang sama tinggi besar dan sama kuatnya ini memang memiliki kepandayan dan tenaga seimbang. Berkali-kali lengan mereka saling bertemu dan selalu keduanya terdorong ke belakang. Ketika mereka bertanding sampai 20 jurus lebih, tiba-tiba berkelebat bayangan tubuh ke medan perkelahian itu. Kiranya bayangan itu adalah Giam Sanjin Tokoh Pat Kuapai. Plak! Plak! Kakek berpakaian pertapa ini menggerakkan tangannya menyambut pukulan dua orang yang sedang berkelahi itu. Demikian kuat tamparan tangannya ketika mengenai lengan mereka sehingga Tenggun dan Sucio yang bertenaga besar itu pun terpelanting dan hampir terbanting roboh. Tentu saja keduanya terkejut bukan main. Kalian mundurlah kakek itu membenta dengan mat mencorong kepada mereka. Dua orang kuat itu terbelalak dan sejenak bimbang. Dari pertemuan tenaga tadi saja mereka pun maklum bahwa kakek tokoh Pat Kuapai ini memang hebat sekali, maka mereka menjadi ragu dan juri, lalu mundur untuk membiarkan kakek itu bicara. Giam Sanjin memberi hormat keempat penjuru, kemudian berkata dengan suara halus. Kami setuju dengan usul untuk menentukan siapa yang menjadi bengcu melalui ujian kepandaian. Akan tetapi bukan secara kasar dan tak teratur seperti yang diperlihatkan dua saudara tadi. Sebelumnya harus diadakan peraturan agar tidak kacau balau. Dan pertama ingin kami mendengar, apakah Cui yang hadir di sini setuju bahwa untuk menentukan bengcu diadakan ujian kepandaian di antara para calon, dan yang paling pandai berhak menjadi bengcu. Siam Chai. Itulah jalan yang paling baik. Kami setuju terdengar Cihang Tosu tokoh Pek Lian Pai berseru, suaranya tinggi melengking hingga terdengar jelas sebab memang Tosu ini hendak memperlihatkan kekuatan hikangnya. Selain Ketua Pek Lian Pai, banyak pula di antara para tokoh yang sudah dicalonkan tadi menyetujui. Kembali suasana menjadi gaduh karena ada pula di antara para pendekar yang nampaknya tidak setuju dengan usul pertandingan adu kepandaian itu.